Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat pagi tuan-tuan dan paman semua Terima kasih sudah memilih untuk mendapatkan info terkini Daripada channel ini Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Telah mengesahkan kedudukannya Sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 Dan keabsahannya sudah terbukti Dengan sokongan daripada 148 MP Menurut beberapa media yang saya lihat pagi tadi Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Telah menang usul undi percaya Dimana 222 kerusi Ahli Parlimen Dan 148 daripadanya Menurut sumber telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan selebihnya adalah kerusi bagi Perikatan Nasional Tuan-tuan dan puan-puan semua Saya nak kongsi dengan kamu Satu perkara menarik Satu info terkini Selepas majoriti Musul undi percaya Memihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Rakyat Malaysia ternanti-nanti Pembentangan Budget mini pagi ini Daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Tapi sebelum saya meneruskan Sudah pasti semua Mahu Berita baik daripada Pembentangan ini Seperti yang sudah dibentangkan Di dalam Belanjawan 2023 Yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan Pada ketika itu Yaitu Tengku Zafrul Banyak berita baik yang kita Dapat dengar Yang dapat input Kepada kita Untuk Bantuan-bantuan Dan segalanya tentang ekonomi Dan Segalanya tentang Apa yang rakyat Dapat Pada tahun hadapan Daripada kerajaan Tapi sebelum saya meneruskan Berita baik hari ini Tolong Saya meminta ajar Sebaik anda semua Untuk tekan butang subscribe Bantu channel ini Untuk Mencapai 100,000 subscriber Sebelum Hujung Disember Tontonan-tontonan semua Pagi ini Perdana Menteri Bentang Budget mini Hari kedua Sidang Dewan Rakyat Yang dijadwal bermula Dengan Pembentangan budget mini Oleh Perdana Menteri sendiri Datuk Sri Anwar Ibrahim Belanjawan Yang akan dibentangkan Di Dewan Rakyat Pada hari ini Beranggar Peruntukan yang berjumlah Menghampiri RM56 bilion Dan Perkara ini Terkandung Dalam Urusan Kesembilan Aturan Urusan Mesyuarat Dan Usul-usul Dewan Rakyat Berdasarkan Aturan Urusan Mesyuarat itu Wang Yang berjumlah RM 55 959 213 1200 Dicadang Dikeluarkan Daripada Kumpulan Wang Pembangunan Bagi tahun 2023 Untuk Perbelanjaan Segera Sementara Menunggu Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2023 Untuk Diluluskan Jadi berita baik Kepada rakyat Malaysia pada hari ini RM Menghampiri RM56 bilion Dicadangkan Akan Dikeluarkan Daripada Kumpulan Wang Pembangunan Dan Inilah Yang Dinantikan Rakyat Malaysia Pada 24 November Yang Lalu Anwar Yang juga Menjadi Menteri Keuangan Memaklumkan Kerajaan Akan Membentang RUU Ataupun Rang Undang-Undang Belanjawan Mini Bagi Meluluskan Emolumen Berkaitan Belanjawan Berkaitan Belanja Untuk Mengurus Kerajaan Khususnya Gaji Penjawat Awam Katanya Kelulusan Emolumen Itu Penting Bagi Memastikan Tiada Kebimbangan Dalam Kalangan Penjawat Awam Berhubung Gaji Berikutan Bajet 2023 Masih Belum Diluluskan Dan Selepas Kelulusan RUU Mini Itu Katanya Kerajaan Dijangka Akan Membentangkan Belanjawan Susulan Yang Menyeluruh Kira-kira Sebulan Selepas Sidang Parlimen Minggu Ini Dan Pada 7 Oktober Yang Lalu Menteri Keuangan Di bawah Pimpinan Kerajaan Sebelum Ini Tengku Datuk Sri Zafrul Abdulaziz Membentangkan Bajet 2023 Di Dewan Rakyat Bagaimanapun Bajet Itu Tidak Sempat Untuk Dibahas Dan Diluluskan Selepas Bekas Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Mengumumkan Pembubaran Dewan Rakyat Pada 10 Oktober Sesulan Pembubaran Parlimen Bajet 2023 Perlu Dibentangkan Semula Di Dewan Rakyat Secepat Mungkin Bagi Memastikan Belanjawan Mengurus Kerajaan Awal Tahun Depan Direluskan Jadi Setelah Anwar Ataupun Perdana Menteri Yang Menjangka Bentang Bajet Mini Dengan Peruntukan Hampir RM 56 Bilion Ini Sudah Pasti Satu Berita Baik Kepada Seluruh Rakyat Malaysia Tapi Kita Menantikan Keputusan Terkini Untuk Pembentangan Mini Bajet Pada Pagi Ini Dan Kita Menantikan Berita Baik Untuk Rakyat Malaysia Pada Tahun Hadapan Jadi Tuan Tuan Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Episode Seterusnya Berkenaan Dengan Politik Di Malaysia Dan Keputusan Terkini Daripada Kerajaan Perpaduan Tuan Dengan Angka 148 Telah Membuktikan Keabsahan Pedan Menteri Hari Ini Dan Beliau Kekal Sebagai Pedan Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Kekal Teguh Berdiri Kuat Sebagai Pedan Menteri Malaysia Ke 10 Saya Sangat Respek Dengan Tindakan Datuk Sri Anwar Ibrahim Untuk Mengadakan Usulun Dipercaya Walaupun Beberapa Suara-suara Sumbang Yang Mengatakan Datuk Sri Anwar Ibrahim Sangat Berani Tetapi Tidak Berfikir Sebab Mengadakan Usulun Dipercaya Begitu Awal Selepas Dakwaan Daripada Muhyiddin Yassin Setelah Datuk Sri Anwar Ibrahim Mengangkat Sumpah Muhyiddin Yassin Pengurus PN Mempertikaikan Keabsahan Beliau Dan Meminta Bukti Dan Akhirnya Sudah Terbukti Usul Percaya Itu Telah Membuktikan Kemenangan Telah Membuktikan Status Anwar Sebagai Pedana Menteri Ke 10 Itu Memang Sah Jadi Tonton Memang Semua Usul Percaya Yang Lulus Dengan Undian Suara Keabsahan Anwar Sebagai Pedana Menteri Terbukti Inilah Yang Dinantikan Rakyat Usul Undi Percaya Terhadap Pedana Menteri Anwar Ibrahim Lulus Dengan Undian Suara Petang Kemarin Dan Keputusan Ini Dicapai Setelah Spiker Johari Abdul Tidak Mengadakan Undian Belabahagi Dengan Keputusan Ini Anwar Kekal Sebagai Pedana Menteri Kira-kira 3 Minggu Lepas Selepas Mengangkat Sumpah Jawatan Selepas Membentuk Kerajaan Perpaduan Dengan BN Dan Parti-parti Dari Sabah Dan Sarawak Melalui Undian Suara Anggota Parlimen Perlu Berkata Setuju Atau Tidak Bersetuju Terhadap Sesuatu Usul Dan Sudah Pasti 148 Angka Ini Menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Dengan Berkata Setuju Tuan-tuan Dabam Semua Sebelum Saya meneruskan Berita hari ini Tolong Saya meminta Jasa baik Kamu Kerja Sama Kamu Tekan Butang Subscribe Dan Share Video Ini Supaya Saya dapat Mencapai 100.000 Subscriber Sebelum Penghujung Disember Terima kasih Semua Angka 148 Dapat Menjamin Kestabilan Politik Ini Saya sangat Suka Kenyataan Ini Daripada Sinar Harian Dan Untuk Pengetahuan Tuan-tuan Dabam Semua Kali Terakhir Sebuah Parti Politik Meraih Sokongan Majority 2 3 Meraih Majority 2 3 Kerusi Parlimen Atau Angka Majis 148 MP Adalah Pada PRU Kesebelas Tahun 2004 Parti Yang Berjaya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Barisan Nasional Dengan Prestasinya Boleh Dianggap Antara Sejarah Kegemilangan Terbesar Koalisi Tersebut Sehingga Kini Ditambah BN Pada PRU Ke-10 Berdepan Penolokan Sokongan Pengundi Melayu Di bawah Kepimpinan Perdana Menteri Keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad Strategi Koalisi Mengetengahkan Mr. Clean Tun Abdullah Ahmad Badawi Mengambil Ahli Kedudukan Sebelum Berlangsungnya PRU Kesebelas Adalah Sangat Bijak Jadi Tuan-Tuan Ramam Semua Sekiranya 148 Kerusi Ini Memang Mereka Semua Berkata Setuju Sebulat Suara Mengundi Datuk Sri Anwar Rahim Di dalam Usul Undi Percaya Dan Setelah Disahkan Oleh Setelah Disahkan Oleh Speaker Johari Abdul Dimana Beliau Tidak Mengadakan Undian Belah Bahagi Adakah Ini Juga Bermakna Muhyiddin Yassin Kalah Teruk Muhyiddin Yassin Yang Sepatutnya Menang Mungkin Di dalam Pemikiran Beliau Beliau Akan Menang PRU 15 Namun Gagal Adakah Beberapa Kerusi Yang Mungkin PN Kalah Tipis Dengan PN Dengan GPS Dengan GRS Dengan Warisan Dan Beberapa Lagi Parti Lain Ataupun Calon Lain Yang Telah Mengalahkan PN Adakah Ini Juga Boleh Diiktiraf Kerusi PN Hilang Dengan Kemenangan Dengan Gabungan Kerajaan Perpaduan Daripada Gabungan Gabungan Parti Politik Dan Mereka Membentuk Kerajaan Dan Akhirnya Adakah Kita Boleh Mengiktiraf Kerusi Yang PN Sepatutnya Menang Pada PRU 15 Tetapi Mereka Kalah Adakah Ini Boleh Kita Boleh Iktiraf Ataupun Kita Boleh Cakap Bahwa PN Hilang Kerusi Hilang Kerusi Dan Tidak Dapat Membentuk Kerajaan Namun Muhyiddin Yassin Sendiri Akhirnya Mengaku Mereka Akan Menjadi Pembangkang Yang Berwibawa Daripada Kenyataan Media Semalam Jadi Tuan Tuan Apa Komen Anda Beritah Ini Angka 148 Akan Mencapai Kestabilan Politik Saya Sangat Setuju Terima